Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata kuliah pengantar ekonomi. Kali ini kita membahas penetapan harga faktor produksi. Penetapan harga faktor produksi. Nah, apa itu? Akumulasi biaya yang dibebankan ke produk atau jasa. Akumulasi biaya itu penjumlahan komponen-komponen biaya di total berapa yang dibebankan ke produk atau jasa. Atau semua biaya yang diputuhkan untuk membuat satu unit barang jadi di mana biaya-biaya ini meliputi bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead public. Kemudian pengertian yang lain, pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dengan satuan uang yang telah terjadi untuk memperoleh suatu produk. Intinya, biaya seberapa sih dalam memproduksi suatu barang? Biayanya apa saja? Seberapa besar? Nah, apa sih tujuannya mengetahui HPP, harga pokok produksi? Dengan kita mengetahui HPP, kita bisa menentukan harga jual. Kira-kira kita HPP-nya berapa? Kita mau ngambil laba berapa? Nah, nanti baru ketahuan harga jualnya. Kemudian, kita bisa tahu pendapatan kita itu berapa, menutup enggak sama HPP. Jadi, tahu untung atau rugi. Kemudian, dapat menghadapi persaingan. Misalkan, HPP kita misalkan 5 ribu. Nah, produk sebelah HPP-nya itu 4 ribu. Kira-kira kita masuk enggak kalau bersaing sama produk sebelah? Kemudian, dapat mempertahankan konsumen. Nah, menghitung HPP itu bagaimana? Yang pertama adalah volume produksi masing-masing barang. Kemudian, biaya bahan mentah untuk masing-masingnya. Kemudian, biaya tenaga kerja langsung untuk masing-masing barang. Kemudian, biaya overhead pabrik untuk masing-masing di Departemen Produksi dan Departemen Jasa. Serta, yang tidak boleh lupa adalah biaya administrasi dan umum. Karena, walaubagaimanapun, biaya administrasi dan umum itu tetap berperan. Begitu. Kemudian, biaya pemasaran. Nah, ini juga jangan lupa. Biaya pemasaran itu memakan biaya yang tidak sedikit. Terkadang, untuk membayar iklan, itu malah justru punya porsi yang cukup besar. Jadi, HPP itu, anggaran produksinya berapa? Yang dilihat dari volume produksi masing-masing barang. Bahan mentahnya, tenaga kerja langsungnya, overhead pabriknya. Nah, overhead pabrik ini tidak cuma diproduksi saja. Tapi juga ada Departemen Jasa atau pembantunya. Kemudian, ada yang lain. Biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran. Ini jangan lupa. Jadi, volume memproduksi, bahan mentah, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, administrasi dan umum, serta pemasaran. Nah, unsur-unsurnya ini. Ada biaya bahan baku langsung atau direct material cost. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Biaya overhead pabrik atau factory overhead. Nah, metode penghitungan harga pokok. Untuk menentukan harga pokok itu ada full costing dan variable costing. Kita bahas satu-satu ya. Full costing. Nah, metode ini merupakan metode menentukan HPP atau harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi. Semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi. Nah, terdiri dari apa saja? Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik yang bersifat variable maupun tetap. Itu full. Nah, rumusnya begini. Bahan bakunya berapa? Tenaga kerja langsungnya berapa? Overhead, baik variable maupun tetap, berapa? Di jumlah. Nah, ketemu harga pokok produksi sekian. Kemudian ditambah dengan biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran nanti ketemu harga pokok produk. Nah, sementara kalau biaya variable costing itu dalam menentukan harga pokok yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variable ke dalam harga pokok produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variable. Bedanya itu. Nah, ini. Kalau yang tadi kan full. Jadi, biaya overheadnya ada yang tetap, ada yang variable. Kalau yang variable costing, biaya yang tetapnya nggak dihitung, tapi yang variable saja. Nah, nanti ketemu harga pokok produksi yang berapa? Nah, nanti ditambah biaya administrasi dan umum serta pemasaran variable. Nah, baru yang lain-lain, yang urusan-urusan tetap, biaya tetap, biaya administrasi dan umum tetap, biaya pemasaran tetap, itu baru dijumlahkan. Ditambah dengan biaya variable-nya. Nah, bedanya di komponen ini, harga pokok produksinya, HPP-nya. Nah, kalau ini harga pokok produk. Jadi, produksi dan produk itu beda. Pokok produksi itu dalam memproduksi, itu butuh apa sih komponennya tergantung rumusnya, variable atau full costing. Nah, kalau si produk itu harga pokoknya berapa? Itu ada di sini. Jadi, dia sudah mempertimbangkan administrasi dan umum, pemasaran variable. Kalau misalnya ada pemasaran tetap, ya pemasaran tetap. Tergantung tadi. Pakai metode full atau variable. Nah, kemudian, dalam menentukan harga jual, itu ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu satu, laba. Kita mau laba berapa? Kemudian yang kedua, aspek di luar biaya. Ada selera konsumen, demand and supply, kemudian jumlah pesaing dan harga jual produk pesaing. Jelas, ini sangat berpengaruh. Jumlah pesaing pun sangat berpengaruh. Harga jual produk pesaing, jelas itu berpengaruh. Karena kita tidak bisa menentukan harga semena-mena ya, kalau harga produk pesaing punya harga tertentu. Baik, saya sedikit balik lagi ke tadi. Jadi, dalam menentukan harga faktor produksi, itu kita punya dua metode. Full sama variable. Nah, tujuannya mengetahui HPP ini, ya harga jual atau untuk rugi menghadapi konsumen dan mempertahankan konsumen. Nah, kemudian ini hal-hal yang perlu diperhitungkan untuk menghitung HPP. Unsur-unsurnya ini. Kemudian metodenya ada dua, full costing. Kalau full costing itu, dia full semuanya di sini. Nanti ketemu HPP di sini. Kemudian ketemu harga pokok produk. Kalau variable, dia itu hanya dihitungnya overhead variable saja. Tapi nanti penjumlahan yang lain-lain untuk mendapatkan harga pokok produk ada banyak. Kemudian, untuk menentukan harga jual itu, sesudah HPP, kita ada laba dan aspek di luar biaya. Nah, nanti dari harga produksi tersebut, produk itu, ditambahkan ini semua baru ketemu harga jual. Begitu. Simpel ya. Terima kasih. Semoga menjelaskan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.